Jadi sekarang kita coba bunyiin ya Yo guys, masih dengan Michael Stone disini Oke lanjut Dan sekarang kita mau bermain layang-layang ya Kan kemarin kita semua udah melihat proses pembuatan layang-layang Dan kemarin juga aku sudah pesen layang-layang Dan sekarang layang-layangnya sudah jadi ya Mari kita coba lihat layang-layangnya yang sudah aku pesen guys Wiu, mantap Nah jadi ini layang-layang yang kemarin aku pesen ya Jadinya tuh seperti ini Ini sekitaran 2 hari ya Sudah jadi layang-layangnya Dan ini dia Bentuknya seperti ini Layangan tanggalan ya Tuh, mantap Dan ini tuh baru aja jadi Dan belum pernah diterbangin Kemarin aku sebenarnya udah suruh orangnya ya Untuk nyobain dulu Tapi semua orangnya tuh lagi sibuk banget Karena pesenannya tuh banyak banget orang yang pesen layangan sama dia gitu Nah ini sebenarnya juga langsung dari orangnya kemarin ya Sebenarnya aku mau buat sendiri aku Tapi aku males gitu mau buat sendiri Nah langsung aja aku mau kita coba sederain buatan dari penjual layang-layangnya Penjualannya namanya Sipur Capung gitu Kalau kalian ada yang kemasaran, saya aja di Facebooknya ada Sipur Capung Dia jualan layang-layang gitu Sering di nama di situ bakal layangan ya Nah jadi seperti ini layangannya Oke layangannya ini Ini sentarannya ya Gak tau ini pas atau enggak Di layangan tanggalan ini Punyaku ya Mudah-mudahan aja sih pas Dan satu kali terbang Mudah-mudahan aja langsung terbang Nah ini Coba liat Yang untuk buat sentarannya ya Bambunya warnanya hitam-hitam coklat seperti ini Jadi ini bambu wulung ya Ini mungkin aja ya Orangnya nyolong Sini coba liat nih Ini bambu wulung nih Mungkin orangnya ini nyolong Aduh bahaya nih kalau bambu nyolong ini Gak terbang lah yang gimana ya Ini prim wulung nih bak ini ya Jadi ini rumah belum jadi Di sebelahnya penjual layang-layang itu Mungkin nyolong ini kali Bahaya nih orangnya Aduh Jadi sekarang kita coba penyingin ya Nah ini menurut aku sih Oke keras ya Jadi ini yang keras itu ada satu arah gitu ya Jadi satu arah aja nih Biasanya yang keras Cuma satu arah Gak dua arah kesana kesini Kita coba yang pas Aranya yang keras yang mana ya Tapi ini keras semua Kanan kiri keras semua Biasanya kalau aku yang buat tuh Kerasnya cuma satu arah gitu Nah ini kuncinya kalau Sendaran keras ya Seperti ini biasanya Nah jadi seperti ini ya Pucingnya itu ada Ada agak di kerasnya sedikit tuh ya Di bagian pucingnya kanan kiri sama Kanan kiri sini sama Tuh ya Jadi ini kanan kiri keras semuanya Nah sekarang kita langsung aja ya Kita coba untuk terbangin Dan ini harganya berapa nih Aku tadi udah tanya Semua orang ini harganya berapa Terserah lagi Jadi tukar tentunya kasih 20 ribu Sekarang ya Hehehe 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 Jangan nanti kita kasih berapa lah Karena buat layanan itu selesai guys ya Bitu waktu juga Bitu kan Kemarin ini aja pesen Jadinya itu dua hari Jadi bikinnya itu satu hari Terus ngelamatinya Ini semuanya Tuh hari Jadi dua hari Total layanannya sudah siap Diterbangin ya Dan di atas itu udah banyak layang-layang Tapi Kameranya itu susah untuk melihat layarnya Karena ini kameranya Pakai range traffic ya Jadi gak habis untuk zoom Nah ini sepertinya Wih Keren habis Dan seperti biasa ya Sedungannya itu pakai velg Ini velg open ring 14 ya Jadi ini punya motor matematik Kayaknya nih Kalau gak salah nih Oke sekarang kita langsung aja cek sound Cek sound yuk Kita ke sawah ya Dan tadi malam ya Jadi itu Sekitar jam 7 malam Kalau gak salah ya Itu hujan sampai pagi Gila sampai pagi disini Hujannya gitu Eh bocil Tarik ya Tarik Tarik Kita cek sound yuk Nah sekarang kita coba Lihat dulu di area sawah ini ya Ini udah ada airnya Aduh Bayang banget ini Sebenarnya ini udah musim kemarau ya Jadi musim layang-layang sekarang ini Tapi gak tau disini tuh Udah musim kemarau ya Tapi masih sering hujan gitu Kita cari tempat dulu ya Yang enjoy Yang redup gitu Biar enak Dipandang Dilihat gitu ya Nah disini Disini udah redup Nah disini dulu ya Tadi openingnya tuh disana tuh Di rumah baru ya Itu rumahnya tuh minimal sebang aja Aku juga pengen buat rumah yang kayak gitu Yang minimal Yang kecil gitu ya Nah sekarang kita coba Ukur dulu ya Untuk bagian ujungnya Jadi mana nih ujungnya Nah disini Jadi di bagian ujungnya Jadi kita kasih tali Wangsu aja Seperti ini ya Biar mudah Ntar kalau Ngelepas gitu Nah jadi ujungnya tuh Cuman kayak gini doang Sekarang kita coba Cek sound Tuh Udah ada banyak layang-layang yang ngamuk disini Dan kalau di bagian gadaknya Ya sama ya Tali Wangsul Seperti ini doang ya Sama seperti tadi Nah seperti doang Oke yuk Sekarang kita cek sound Siapa nih yang mau nari nih Siapa nih yang mau nari Di sana ya Biar layangnya Ntar langsung terbang ke atas Jangan lupa berdoa ya Biar layangnya langsung terbang Sesuai dengan keinginan hati ya Atau ini kalau nggak terbang Ntar kita tunggu-tunggu aja langsung Gini ya Tunggu dulu Cek kok ya Tunggu dulu 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 Dan jangan lupa ya Untuk kalian semua Balikin channel ini Ramai seperti dulu ya Karena ini channel dulu Ramai Tapi sekarang ini Udah nggak tau kenapa Sepi gitu Mungkin udah di bawah sini Atau gimana Orangnya nih Nggak tau ya Dulu waktu aku main layangan Itu sering banget ramai Bahkan ada view-nya yang 1 juta Itu cuma main layangan doang Sekarang kita coba balikin lagi Atau view-nya sampai dengan 1 juta Gitu ya Mongk aja sih sampai ya Jadi yang belum subscribe Bulan subscribe ya Gratis Subship itu gratis Gak ada ruginya Kalian klik untuk subscribe ya Dan jangan lupa like Like, like, like Dan share ke teman-teman sekalian Semuanya Ini Bekson Ngapain? Besik banget Gue udah ngomong Wey Ngapain bocin Nabrak-nabrak Apa ngecil? Jentinya Rik, penghetan Rik Nah, kita coba disinjunin Ntar kalau ke atas Bisa nyangkut Ini nih Ada pohon padi Pohon padi Pohon apa disini Hei Hei Sihirun Kayaknya nyarka ke depan Hahaha Sihirun Udah ada 100m yang kesana ya Jadi ke timur lagi tuh ya Merti-merti-merti Ntar misalnya kalau langsung terbang gitu ya Kita bisa kasih lampu Dan main lain malam-malam Juga kasih lampu mungkin enak ya Kalau malam-malam Lampu-lampu Kalian Tentu saja Tentu saja Tentu saja doa banget guys ya guys, sekarang kita bisa cek sound ini ntar kalo misalnya terbang, langsung ke tanah ini langsung rusak nilainya ini, ada air, ada apa segala macam ya ntar dulu kita cek apakah ada kesalahan atau tidak mudah-mudahan aja nggak ya oke yuk, bismillahirrohmanirrohim apa ini goblok? wess, wess wess aduh banget yuk bismillahirrohmanirrohim guys tarik, tarik goblok tarik tapi boong ternyata masih sarang-sarang guys tapi langsung pas ya ya langsung pas ya ntar dulu gue cari tempat dulu ya ternyata langsung terbang dan sesuai dengan keinginan hati ya jadi kalo yang disini tuh biasanya rogeh tuh ya kanan kiri kanan kiri gitu maju muncul cantik gitu guys ya itu cari angin sendiri gitu agak sedikit banget gesernya gitu ya jadi agaknya rengetan sedikit gitu ya keliatan nggak sih kamera sih? kuning kita sedikit banget ya ya itu ya guys yang kuning, hitam, putih ya tuh buku ini ntar bisa dibantuin lagi ya kan sekarang udah keliatan banget terbang yang sempurna gitu ya tuh masuk mantap 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 jadi nggak kecap aku yang beli layangan disini ya guys ya kalo buat sendiri sih bisa tapi aku males gitu buat sendiri lama gitu ya jadi langsung beli aja gitu uh usah gila ternayangnya ya tuh yang hitam kuning putih tuh yang ngegeser-geser itu yang ngamuk tuh yang dia hubungan rayang-rayang sambil-sambil itu gasnya disambutin senarai berputus kebahaya tuh kayaknya geser-geser gitu nih, banyak-banyak, bocir-bocir dijun banyak banget nih guys mantap semuanya 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 jadi langsung terbang dengan sempurna cuma agak sedikit jadi itu agak kurang mengaitan sedikit sedikit tereng dan layangannya sudah terbang dengan sempurna ini nanti kita tinggal bayar berapa akhirnya lagi sibuk banget orangnya bener-bener lagi sibuk tanya layangannya dimana itu jadi dia itu lagi membuat layangan terus karena banyak banget yang request disini karena disini mungkin udah musim kemarau tapi tadi malam gak tau kenapa udah hujan jadi dari malam sampai pagi hujan ternyata kalian bisa lihat sendiri tadi disawanya udah ada air gitu ya dan ntar dulu kita coba lihat tanya-tanya ya terkes di bawah ukuran itu cepet deh jangan lupa kok nyanggerd kawur aku lah jangan lupa nih jangan lupa nyanggerd kawur aku lah ya aku nyanggerd dong ini layangan kita, mantap jadi menurut aku berat sedang kan kemarin udah diukur, gedenya seberapa jadi kemarin kalian sudah lihat lah ya jadi prosesnya itu sampai aku pesen gitu dan ini lain gitu nah kalau enaknya pakai gunungan velet seperti ini kita kalau mau ngulur kayak gini doang ya gitu udah ngulur, misalnya kalau kita ngundung kayak gini doang nih enaknya kayak gini, kalau pakai velet ya beda sama kalau yang pakai kayu tuh yang ngukul-ngukul gini tuh susah gitu kalau pakai ini enak gitu, sendiri juga enak jadi senderanya ya menurut aku tuh keras gitu ya, mantap ini cuma digeser sedikit doang ini udah jadi sempurna ini lihat sih, kamera jauh banget soalnya aku lihat tuh guys ya senderanya keras nih kita kalau lihat dari rumah ini sebenarnya lebih keras lagi sebenarnya ini angin ya karena angin suaranya itu lebih keras gitu oke cow ya kali ini kita sudah bermain layang-layang dan sudah terbang dan sempurna dan kemarin sudah lihat prosesnya ya sekarang sudah terbang dan sempurna kita nanti tinggal bayar ini berapa ini dan kalian jangan lupa ya untuk request untuk konten-konten selanjutnya yang akan aku buat jangan lupa ya terus kemarin tadi di bawah video ini sebanyak-banyak gitu ya oke dan sekian dari aku ya, Michael Stone terima kasih